Halo semuanya, gembira melihat Anda lagi. Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Pada beberapa bulan lalu, saya berbicara tentang Terex ICV, Terex Singapura, yang pertama terproduksi 8x8 di Asia Asia Tengah. Setelah keadaan, satu demi satu, negara di Asia Tengah juga mendapatkan dan memproduksi terempuan terempuan terempuan. Mereka Malaysia adalah salah satu dari mereka. Dengan asistansi Terempuan Terempuan FNSS, mereka mengembangkan FV-8 Gempita atau Thunder dalam Inggris. Jadi, dalam video hari ini, mari kita cari mengenai keadaan ini sedikit. Kita akan melihat sejarah pembangunan, spesifikasi, dan lain-lain. FV-8 Gempita adalah sebuah 8x8 multi-role armoured, dibuat oleh Kerempuan Terempuan Malaysia, DevTek. Ini dikenalkan sebagai karir personel armoured yang baru dengan spesifikasi pada mobilitas, proteksi, peluang, dan potensi tingkat. Ini dikembangkan untuk menggunakan SIPMA 6x6 dan kondor 4x4 kondor armoured. Seperti Terex, ini mempunyai fleksibilitas dalam mengadopsi berbagai stasiun, proteksi armoured, dan kustomisasi perusahaan. Untuk menikmati 2 hari dan kemungkinan perusahaan militer. Ini bisa dikonfigurasi untuk mengambil 12.7mm RWS, 25 atau 30mm cannon, dan 120mm mortar. Untuk proteksiannya, FV-8 mempunyai add-on armoured, sampai ke level 4 Stunak, yang bisa menjaga 14.5mm Rounds. Perusahaan perusahaan perusahaannya juga meningkat karena sudah diadopsi V-Sep-hull sampai ke level 2 proteksi. Selain itu, fitur utamanya juga mempunyai kamera termal dan optik, sistem inflasi perusahaan sentral, atau CTIS, dan sistem anti-lock braking. Pembangunan kembali kembali ke 2011. Dalam tahun Februari itu, DevTek menerima kontrak dari pemerintah Malaysia untuk mengembangkan, mengembangkan, dan memanufakturkan total 257 armoured fighting vehicles untuk mengerikan 2 batalian mekanis infanteri dan 2 armoured cavalry regimen. Kemudian pada Juni, FNSS mengembangkan $559.000.000, kemudian untuk menawarkan pengertian atau LOA, untuk mengembangkan perusahaan perusahaan. Mereka akan memberikan transfer teknologi dan asisten teknologi kepada DevTek, juga untuk mengembangkan pengertian logistik untuk pemerintah Malaysia. Pembangunan yang akan dilakukan di Malaysia adalah berdasarkan FNSS Parts 8x8, multi-purpose, multi-mission, perusahaan 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 perusahaan. Ia akan diselesaikan oleh FNSS dan pemerintah DevTek spesifikasi untuk mengembangkan pemerintah Malaysia. DevTek akan menjadi kontraktor utama program, sementara FNSS akan membantu pengertian Malaysia untuk mengkustomiskan perusahaan. Denel South Africa akan memberikan 2-30 mm untuk menturet, dan sebuah pengertian, Sapura Thales, akan menjadi integrator sistem. Model perusahaan pertama di dihubungan di Ekshibition International 2012 di Kuala Lumpur. Dan setelah tahun, prototipe pertama di dihubungan kepada publik pada tahun 80 tahun kemarin. Perusahaan pertama dihubungan dengan canons 25 mm tersebut dihubungan kepada pemerintah Malaysia pada tahun 2014, dan sebagainya 16 pemerintah pada tahun 2015. Meskipun saya menariknya susah untuk mengembangkan setiap pemerintah pemerintah, dari gambar yang berlaku di internet, dihubungan bahwa sampai akhir tahun 2021, kebanyakan perusahaan telah dihubungan kepada pemerintah Malaysia. FV-8 Gempita juga dihubungan internasional. Pada tahun 2017, FV-8 dihubungan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk berpartisipasi dalam perusahaan perusahaan Saudi. Saya tidak pasti jika itu untuk program pertahanan baru atau pemerintah Saudi hanya ingin pemerintah komparisasi. Karena seperti yang saya ingat, Live 6.0 sudah mempunyai program pertahanan perusahaan tersebut di tahun 2014. Meskipun ia menyebabkan kontroversi kembali di Kanada disebabkan pemerintah perusahaan perusahaan manusia, intervensi di Yemen, dan mati pemerintah Saudi Jamal Khashoggi. FV-8 memiliki sepanjang 8 meter, tingkat 2.7 meter, dan tingkat 2.17 meter. Ia memiliki sepuluh 22.5 ton, dan sepuluh 30 ton. Pembangunan dengan engine Deutz, memproduksi 550 hp. Ia memiliki sepuluh maksimum 100 km per jam di perusahaan, dan sepanjang operasional 700 km. FV-8 dapat memiliki 3 kru, driver, komander, dan gunner, dan 11 disemun. Vehikel bisa mencapai ke-60% gradien, bergerak ke-30% perusahaan, melalui obstaka 0.7 meter vertikal, dan menjelaskan ternyata 2 meter. Sekarang mari kita lihat beberapa variannya. Mulai dari varian yang paling kurang dari vehicle, adalah varian RWS 12.7 mm. RWS, di gunakan tersebut di unit infanteri mekanis, dan menggunakan dengan Reutek Kro 12.7 mm RWS. Kemudian ke varian yang lebih banyak, adalah varian IAV-25. Amphibius varian dari vehicle, menggunakan FNSS Sharpshooter Tourette, dengan 25 mm Boostmaster Cannon, dan mesin 7.62 mm Coaxial. Tourette tersebut sepenuhnya stabilis, dan dapat menyerang pada pergerak, dalam kondisi hari dan malam. 46 dari vehicle, di servis dengan 19 mekanis Batalion, Royal Malay Regiment. Selanjutnya, kami memiliki vehicle AAV-30, varian. Ia dilengkapi dengan DENEL LCT-30, 2 main Tourette, menggunakan 30 mm cannon, dan mesin 7.62 Coaxial. Seperti dengan sharpshooter Tourette, LCT-30 juga sangat stabilis, dan memiliki sistem komputerasi, kontrol penyakit, dengan probabilisinya yang tinggi, meskipun ketika vehicle bergerak, dalam kondisi hari dan malam. Dan varian yang paling terkenal, adalah Anti-Tank Guided Weapons, atau varian ATGW. Ia menggunakan LCT-32 turret, dengan 30 mm cannon, dengan 4 ZT-3 Ingwe ATGM, di kiri dan kiri turret. Tentu saja, untuk menganggap penyakit terbesar, seperti MBT. Menurut saya, konfigurasi ini lebih tergantung, sebagai penyakit tank, daripada penyakit tank, dengan 105 atau 120 mm cannon. Karena ATGM, dapat dipanggap dari luar, dan sistem penyakit terbesar, membuatnya lebih mudah, untuk menganggap target bergerak. Saya tidak dapat menemukan sumberan, untuk jumlah varian total yang saya menyebut. Tetapi, menurut saya, jumlah peserta, untuk RWS, IAV-25, IAV-30, dan varian ATGW, adalah 178 konda. Dan lainnya, berada 24 kondisi penyakit, 13 kondisi penyakit, 9 kondisi penyakit, 9 kondisi penyakit, 9 kondisi penyakit, 8 kondisi penyakit, 8 kondisi penyakit, 4 kondisi penyakit, dan kondisi penyakit, dan sehari-hari, 3 kondisi penyakit. Sekali lagi, saya berfikir dengan pembangunan kami. Mereka bisa melakukan program pertahanan pertahanan dengan semuanya, tanpa masalah yang signifikan. Pada tahun 2011, program mulai untuk 257 cari. Pada tahun 2013, prototip dikabungkan. Kemudian pada tahun 2014, cari cari produksi pertama dikabungkan. Dan sekarang, kebanyakan daripada mereka di servis dengan Armi Malaysia. Mengapa tidak kita bisa melakukannya? Meskipun kita, setelah hype dan glorifikasi plan proyek baru, program itu biasanya terlalu terlalu hilang di tempat, dan kita tidak pernah mendengar tentangnya sejak. Pertanyaan, ini tidak akan terjadi dengan rafal, frame, dan arah hati. Dari perspektif luar, saya pikir FV-8 Gempita adalah sebuah kapasitas modern. Ia mengikuti semua kemungkinan sebagai sebuah kapasitas militer 21. Arti seperti desain modular untuk memperoleh konfigurasi berbeda dan ruang. Sebuah kapasitas yang baik, dengan kapasitas dan kapasitas V-SAP, juga elektronik modern dan sensornya adalah beberapa. Pertanyaan yang paling penting, FV-8 menunjukkan bahwa sekarang, Malaysia telah dapat membuat kemungkinan kemungkinan modern kemungkinan. Dan menunjukkan komitmen mereka untuk menjadi negara yang self-sufficient, dalam termasuk menerima percayaan kemungkinan kemungkinan. Itu saja, FV-8 Gempita. FV-8 Gempita. Apa yang Anda pikirkan tentang kemungkinan ini? Berbagi dengan kami di kolom komentar di bawah. Dan selalu, terima kasih telah menonton! Saya harap Anda menikmati. Jangan lupa untuk like video ini, supaya bisa menyebabkan lebih banyak orang. Subscribe channel saya, dan sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi!